Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 540 Keinginan Terpenuhi Nyonya yang sekarang basah kuyuk dan wajahnya sangat jelek, Nyonya yang sudah hidup bertahun-tahun, kapan dia mengalami penghinaan seperti ini. Disemprot dengan pistol air bertekanan tinggi basah kuyuk hingga jatuh di lantai, bahkan foto suaminya jatuh ke laut. Ini sama sekali tidak menghormati almarhum. Wajah Fendi Lu sangat jelek. Dia ingin menyanjung tapi ternyata seperti ini. Dia tidak hanya gagal untuk menyenangkan Guru Joanna, dia juga membuat situasi ini, Guru Joanna pasti menyalahkan semua kesalahan padanya. Joanna gemetar, tidak tahu apakah dia marah atau membeku karena di tepi laut, mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Fendi Lu, hal bagus yang kamu lakukan. Christian Zou meminta orang-orang untuk mendekati perahu nelayan, memasang papan di D2 perahu dan berkata, Nyonya Tua ini Asteris silakan datang ke kapal ini, ingin pergi ke Pulau Beysia, kan? Aku akan mengantarmu ke sana. Ketika Nyonya Tua itu mendengar ini, dia bangkit dan berjalan ke perahu Thomas Kinn dalam tiga langkah dan dua langkah. Christian Zou berkata, Nyonya Tua Asteris berganti pakaian bersih dulu di dalam dan kita akan segera tiba di Pulau Beysia. Yamanda Su mengantar Guru Joanna ke kabin, Christian Zou mengeluarkan interkom dan mulai memberi perintah. Minggir, siapkan beberapa pancing, siapkan pemanggang barbecue, blokir Pulau Beysia dan larang orang luar masuk. Karena ke Pulau Beysia, Christian Zou tentu saja ingin melayani dengan baik. Di tempat yang belum berkembang ini pemandangannya sangat unik, memancing di sini adalah hal yang sangat santai. Tentu saja, hanya Christian Zou yang menganggupkan kepalanya untuk setuju, semua orang baru bisa memenuhi syarat untuk bermain, kalau orang lain tidak berhak seperti itu. Nyonya Tua yang mengganti pakaiannya dan mendarat di Pulau itu. Kapal Fendi Lu langsung diusir dan berbalik serta kembali. Setelah pergi ke Pulau itu, Nyonya Tua memegang foto suaminya dan dia menangis ketika melihat pemandangan yang indah. Orang tua, Sudahkah kamu melihatnya? Ini adalah tempat yang paling ingin kamu datangi. Aku membawamu ke sini sekarang. Nyonya Tua itu duduk di pantai berkabung untuk beberapa saat, suasana hatinya membaik. Bagaimanapun, suaminya telah meninggal selama bertahun-tahun. Ini hanya memenuhi sebuah keinginannya. Setelah itu, Nyonya Tua dan Thomas Kinn, Yamanda Su dan yang lainnya memancing di pulau itu. Karena ini adalah pulau yang belum berkembang, lingkungan ekologisnya sangat baik. Bahkan Nyonya Tua yang tidak suka bermain juga tertarik. Christian Zhou mengaturnya dengan sangat baik dan untuk menyenangkan Thomas Kinn, dia berusaha semaksimal mungkin. Malam harinya, semua orang makan ikan bakar di sekitar api unggun, suasananya sangat hangat. Nyonya Yang dan Yamanda Su duduk bersama, melihat api unggun, dan berkata, Wen Ki, kamu dan Xiao Lu sedikit berkonflik ya. Yamanda Su bangun dan mengangguk dengan cepat, dia datang kali ini karena ini. Yamanda Su menghela nafas dan berkata, Guru Joana, aku juga tidak ingin merepotkan kamu, kamu hanya tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Persyaratannya tidak tinggi, selama Joana tidak membantu Fendi Lu, jika tidak ada guru yang, Fendi Lu tidak dapat melakukan apapun padanya. Joana tersenyum tipis, Fendi Lu ini, karakternya sangat buruk, orang seperti ini tidak cocok untuk berkembang di dunia hiburan, Wen Ki, kamu dapat yakin tentang ini, aku akan membantumu. Yamanda Su mengangguk, kalau begitu, terima kasih Guru Joana. Fendi Lu terus mengganggunya, membuat Yamanda Su sangat tidak nyaman, kali ini dia keterlaluan, Yamanda Su tidak memiliki tekanan psikologis untuk melawannya. Guru Joana sangat marah, jika dia adalah Guru Joana Uyang dulu, hal-hal yang dia lakukan hari ini, maka bisa dibunuh di Tiongkok. Nyonya yang sekarang sudah pensiun, dia tidak memiliki banyak tenaga, tetapi dia masih bisa membunuh paruh nyawa Fendi Lu, sehingga dia tidak akan berani dengan Yamanda Su ke depannya. Dr. Stranger, BAP 541 DI Vestasi Hari kedua, setelah pukul 12 malam, sebuah topik pembahasan seketika muncul di aplikasi Weibo. 14 perusahaan melakukan divestasi atas program yang berhubungan dengan Fendi. Semua perusahaan melakukan divestasi dengan semua program yang berhubungan dengan Fendi, bahkan ada beberapa perusahaan langsung memutuskan kontrak kerja sama di antara mereka. Ada beberapa program yang telah ditayangkan juga didivestasikan. Awalnya Fendi membintangi dua iklan pakaian, satu iklan sepatu olahraga, dua iklan makep dan satu iklan minuman, namun semua kerja sama itu telah hangus sekarang. Begitu banyak bos besar yang membatalkan kontrak kerja sama di antara mereka dan mendatangkan kerugian besar bagi perusahaan Fendi. Opini publik membanjiri seluruh internet. Tamatlah Fendi, dirinya pastilah melakukan kesalahan kepada seseorang dan menyebabkan begitu banyak perusahaan melakukan divestasi. Hal ini pastilah akan membuat dirinya terjatuh. Tidak salah, meskipun Fendi tidak diblokir dari dunia hiburan, namun program televisi mana yang berani mengundangnya setelah mengetahui masalah ini. Eh, bagaimana dengan fans Fendi? Bukankah mereka dulunya selalu membela Fendi ketika adalah masalah? Ada apa dengan mereka sekarang? Akun Weibo milik Fendi juga dibanjiri oleh omelan yang tidak begitu enak dipandang mata. Oleh karena itu, tim Fendi langsung menutup akun milik Fendi. Namun pembahasan di aplikasi Weibo itu tidaklah berkurang. Bukan fans Fendi yang tidak ingin membela, melainkan Fendi sendiri tidak memiliki banyak fans. Artis seperti ini bisa menjadi terkenal dari dalam waktu singkat sebenarnya karena ulah mereka sendiri. Begitu banyak fans palsu yang disewa dan dibeli langsung oleh perusahaan PR. Biasanya, segala sesuatu yang ada di akun Weibo milik Fendi selalu dilihat dan diretwet oleh begitu banyak orang. Namun itu semua tidaklah asli, semua itu dilakukan oleh timnya sendiri. Saat ini, posisi Fendi sudah berada di ujung tanduk. Bahkan perusahaan PR juga tidak ingin membantunya lagi. Oleh karena itu, Fendi pun tidak lagi memiliki fans palsu. Terkadang, ada beberapa fans asli yang membelanya. Namun komentar fans asli tersebut langsung tenggelam ditutupi oleh komentar lainnya. Saat ini, Fendi duduk di ruang tamu yang ada pada vilanya dengan kondisi rumah yang sangat berantakan. Semua barang di rumah itu telah dibanting olehnya dan dia merasa begitu marah hingga ingin membunuh orang. Manajernya hanya bisa menggelengkan kepala. Fendi, saat ini ada yang ingin mengerjai kamu. Kamu hanya bisa menerima semua ini dengan lapang dada. Fendi menggertakkan giginya dan wajahnya terlihat begitu merah. Brengsek. Ini semua pastilah karena Yamanda si brengsek itu. Kemarin, dia pergi menemui Tante Joanna dan hari ini, masalah ini pun terjadi. Ini sangat jelas kalau Yamanda sudah berhasil. Dia mendapatkan kepercayaan dari Tante Joanna dan dia pastilah menyuruh Tante Joanna untuk membantu dirinya melawan Fendi. Fendi tidak menyangka kalau Yamanda akan sesadis ini dan memiliki kemampuan sehebat ini. Pertarungan kali ini berhasil menunjukkan kemampuan kedua belah pihak. Jika Yamanda yang diserang seperti Fendi yang diserang saat ini, mungkin kondisi dirinya tidak akan separah Fendi. Fendi menggaruk kepalanya dan sepertinya dia sudah menerima kebenaran ini. Dia tidak mungkin bisa melarikan diri dari masalah ini dengan selamat. Kalau begitu, semua orang juga harus merasakan apa yang dirasakan olehnya. Fendi mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan. Berikan aku obat dengan teknologi baru yang kamu katakan waktu itu. Tidak lama kemudian, pesan itu pun dibalas. Tuan Lu, obat ini masih tersedia, namun harganya tidaklah murah. Wanita mana yang ingin kamu permainkan, Tuan Lu? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.